Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini ada motor-motor Yamaha Xeon motor Yamaha Xeon nih motor ini motor ini sering-sering motor ini sering jebol aki jadi motor ini sering jebol aki aki sudah beberapa yang jebol jadi sudah jelas permasalahannya ada di pengisian namun pemiliknya sudah mengganti dengan cipros baru jadi sudah 23 kali mengganti cipros namun hasilnya masih sama aki masih tekor nah disini nah disini sudah saya periksa sudah eh jangan dulu nah disini nah disini ada cdi cdi seon jadi mirip dengan cdi Jupiter mx nah disini pada soket kecil sini ada langsung fokus saja di kabel merah ini ada kabel merah jadi ini kabel merah ini kabel merah harus standby dari aki dia harus standby mau di kontak mau dalam posisi di kontak on dan off ini harus ada arus nah jadi pada soket kecil arus merah ini harus ada ah standby ini 12 volt merah nah kemudian disini ada hitam kedua hitam ini negatif namun kita fokus pada warna coklat ini juga 12 volt 12 volt kontak yang lari ke kunci kontak jadi ini merah dan coklat sama juga disini merah merah dan coklat nah disini harus ada arus aki namun disini tidak standby saat di kontak on baru nyala untuk negatifnya kita bisa ambil disini nah coba kita kontak on ya begini nah jadi jadi pada soket yang besar ini kabel coklat harus nyala pada pada saat posisi kontak on namun mati dalam posisi off oke lain halnya pada lain halnya pada lain halnya pada ini dia standby harus tetap nyala oke setelah nyala bro oke berarti pada CDI normal pada CDI normal kita lari lagi ke kondisian namun 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 jadi pada CDI normal semua arus aki masuk kemudian kita lari lagi di masalah utama dan disini kita fokus pada kabel putih jadi ini kabel putih yang menyuplai ke baterai aki nah disini saya simpan alat pengukur di kabel putih kemudian kita ukur disini nah disini jarumnya enggak bergerak jadi sudah jelas permasalahannya ada pada kabel putih nah disini jarumnya enggak bergerak jadi sudah jelas permasalahannya ada pada kabel putih ada kabel putih yang dari spool ke cipros ada yang putus jadi solusinya kita bisa tambahkan kabel dari sini kabel putih dari sini kabel putih menuju menuju ke sini ke soket kitrok nah menuju ke sini kabel putih yang kupas dan kita tambahkan kabel dan kita tambahkan kabel ya dan kita tambahkan kabel ya ok bosku Oke bosku dan kita putus kabel putih kabel putih kabel putih dan kupas selamat menikmati 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 Jadi alternatifnya Seperti tadi Kabel merah kita putus Sambung ke coklat CDI Semoga bermanfaat Sebentar kita lihat hasilnya Jadi Untuk wiringnya Skemanya seperti ini 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 kabel merah dari kontak Menuju Sini Ini saya putus Kemudian jumper Ke kabel coklat ini Tinggal jumper ya bos Jadi Untuk wiringnya seperti ini Sangat sederhana Ini dibiarin atau isolatif saja Kemudian pasang Oke Oke bosku Semoga bermanfaat ya Oke jadi begini Ini Langsung kita pasang saja bro Oke Ini juga Jadi sekarang sudah Jan 11 lewat 40 Untuk daerah Makassar Hampir Oke saya skip dulu ya Oke Sekarang sudah jan 11 lewat 40 Waktu Indonesia bagian tengah Makassar Ya sebelum Hampir duhur Oke Kita coba ya bro Bismillahirrahmanirrahim Ini belum pasang tali gas Ini belum pasang tali gas Sebelumnya Motor ini lepas aki mati Lepas Lepas aki mati Oke Ini Nanti longgar bro Jadi Ini Motor sean carbo Yang sudah Dijamper Jumper Kabel merah Kabel merah ke coklat CDI Kabel merah ke coklat CDI Kemudian Kemudian Yang telah Dijanti Kabelnya Kabel pengisian Keki proc Sudah diganti Karena Permasalahan Aki cepat tekor Jadi Solusi kedua Jumper Jumper CDI Kemudian Ganti kabel Pengisian Sebelumnya Kiproknya Juga jebol Karena terlalu lama Memakai aki Jebol Jadi aki sudah jebol Mengikut Kiprok juga jebol Jadi sebelumnya Tanpa Pakai aki Mantap tidak bisa hidup Namun sekarang Saya sudah ganti Dengan Kiprok baru Dan Kiprok baru Oke Kita coba Kiprok On Kita Start Mantap bro Matap sudah hidup Di sini Saya ingin Ganti teligas Tidak ada teligas Jadi kita Ganti Oke bro Mantap bro Semoga Bermanfaat Kalau ada Kesalahan Mohon dimaafkan Kalau ada pertanyaan Silahkan Coret-coret Di kolom komentar Oke Salam 4000 jam Salam otomotif Semoga bermanfaat Oke Di sini Saya bukan Menggurui Cuma Ingin berbagi Pengalaman Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati